Ini dia si janda bolong, tanaman dengan daun berlubang yang banyak diburu sejak 2020 lalu. Bentuk dan warna daunnya menjadikan tanaman bernama latin Monstera Adansoni Farigata ini istimewa. Monstera Adansoni Farigata ini adalah satu dari sekitar 38 jenis Monstera. Harganya satu pot seperti ini saja bisa 3-5 juta rupiah. Ini yang lokal, kalau dari Jepang ini bisa 30 juta rupiah. Harganya akan jauh lebih mahal kalau warna daunnya berubah sebagian menjadi putih. Lalu mengapa disebut janda bolong? Nah ini peneliti Lipi Yuzami menjelaskan dari berbagai sumber penamaan tanaman ini berasal dari bahasa Jawa, Ronfodo Bolong. Artinya daunnya berlubang atau bolong-bolong seperti ini. Nah bunyi Ronfodo ini mirip sekali dengan Rondo yang artinya janda. Nah kultur, budaya, dan stereotip di Indonesia yang membuat nama janda ini melekat pada tanaman ini. Nama yang sensasional ini membuatnya semakin unik. Ada pula Monstera Eskeleto yang daunnya sama berlubang tapi hanya berwarna hijau. Tanaman ini berharga sekitar 10 juta rupiah per pot atau 2 juta rupiah per daun. Adalah Ventria Dian Putri, penghobi tanaman hias yang telah melakoni bisnis tanaman selama puluhan tahun. Di kebun yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ini, dia membudidayakan lebih dari 1.200 tanaman hias. Ventria memprediksi ada beberapa tanaman sultan yang banyak diincar sepanjang tahun 2021. Yang hit akan masih jenis pilo, jenis singonium, dan beberapa kalatea, anturium juga masih akan hit di tahun ini. Kenapa? Karena memang sekarang di masa pandemi ini memang masih orang berkebunnya masih sangat banyak gitu ya. Masih peminatnya untuk berkebun sangat banyak, untuk mengisi waktu di rumah. Dan peminatnya banyak, pada akhirnya petani-petani kewalahan untuk memasuk permintaan tanaman-tanaman tersebut. Makanya akhirnya masih tinggi nih harganya. Ya, pilodendron adalah tanaman yang memiliki keindahan pada daunnya. Pilodendron White Princess misalnya. Tanaman dengan daun berwarna hijau dan putih ini berharga 8 juta rupiah per daun. Jenis lain adalah pilodendron Saroniae. Satu pot dengan tiga daun, harga jualnya bisa lebih dari 16 juta rupiah. Pilodendron lain yang harganya selangit adalah Soledad Farigata. Satu pot harganya bisa mencapai 40 hingga 100 juta rupiah, tergantung corak dan besarnya daun. Ingin mengoleksi tanaman dengan warna daun yang eksotis? Caladium atau Keladi Baret bisa menjadi pilihan. Daun menyerupai simbol hati berwarna hijau dan merah dengan bercak putih ini, harganya bisa mencapai 4 hingga 5 juta rupiah. Tanaman hias lain yang diprediksi laris di buru tahun ini adalah Anturium feci. Harganya bisa 20 juta rupiah per pot. Daun dengan guratan yang unik menjadikannya istimewa. Mengingat harganya mahal, ada sejumlah tips bagi Anda yang ingin memulai hobi mengoleksi tanaman hias. Kita harus tahu dulu di rumah kita iklimnya seperti apa. Di rumah kita dapat matahari pagi atau matahari sore. Karena itu menentukan tanaman apa yang bisa kita pelihara. Jenis pilokah yang lebih kuat atau kalataya aja yang adem atau apa. Kita harus tahu dulu iklim di rumah kita seperti apa. Apalagi kita tahu kapan kasih nutrisinya, kapan kasih vitaminnya gitu. Dan menghindari hama-hama bagaimana kalau kena hama, tahu cara menanganinya gitu. Harga jual tanaman hias ini cenderung fluktuatif. Selain keunikan bentuk dan corak pada daunnya, tingginya permintaan pasar menjadi faktor penentu harga. Semakin banyak diincar, maka harganya semakin mahal. Victor Pangribuan Evan Askam, Tangerang Selatan, Banten.